Oke Oil cooler VR Sudah terpasang Dan kita sekarang mau Review Mungkin ada yang bertanya-tanya Ini tuh Mungkin ada yang bertanya Kenapa sih ngambilnya disitu Terus kenapa sih gak biasanya Biasanya kan orang-orang di filter gitu Nah kenapa kita Ngambil Disini sama disini Kita tanyain aja Langsung sama yang bikinnya Nih Sekarang Yang perlu kita tahu Oil cooler itu fungsinya apa Yang pertama itu oil cooler kan untuk Mendinginkan oli Mendinginkan oli itu kan Fungsinya Untuk meninginkan Lebih bagus Jalurnya Ini untuk in Dan ini untuk outnya Oke Terus in masuk kesini Terus Didinginkan dulu Terus ke outnya Langsung ke head Langsung ini Oh iya kan biasanya Yang di jual beli Yang di jual beli itu Ada yang nyimpen disini dua Itu bedanya apa sih sama yang disini Nah Nah Kalau kan kebanyakan yang aftermarket itu kan Kebanyakan yang sudah jadi itu Biasanya PNP plug and play itu langsung Dipesang disini Sini dan disini Yang perlu kita tahu Sekarang jalur oli itu yang pertama Jalur oli itu Jalurnya yang mana Jalur oli kan dari sini Di dalamnya kan ada filter oli Terus di dalam Terus naik ke atas Naik ke atas baru ke bagian sini nih Bagian sini Ini kan di dalamnya ada Jalur oli terus naik ke atas Kalau itu boleh tahu Untuk yang masih standar ya Nah Yang sekarang yang saya bikin Jadi gak disini Kenapa gak disini Karena Bungsui oil floor itu kan Mendinginkan Mendinginkan itu bagian yang paling panas Bagian yang paling panas itu yang dimana Di head Boring Bagian head sama bagian boring Itu yang paling Panas bagian mesin Karena pembakaran ada nya disini Tuh Kenapa gak disini ya Karena Percuma aja Cuma aja Jadi gak Gak bisa Gak ngedinginkan Si boring Hanya olinya saja Gitu Meskipun benar Gak ada salahnya juga Emang benar Disini juga Karena sama aja Jalur oli nya juga disini bisa Disini juga sama Karena jalur oli dari sini ke atas Terus disini Oh gitu Jadi sebelum Kalo jalur orisinil kan dari sini Naik langsung kesini ya Ya Nah Berarti kalo kita ambil dari sini Jadi sebelum masuk ke head itu Kita dinginin dulu disini Baru langsung Kesini ya Oh gitu Jadi kalo misalkan sirkulasinya Sebenernya Dari sini Oli dari sini Dalam sini Filter Filter Disaring Terus naik kesini Terus naik ke cooler Iya Didinginkan dulu Lewat pendinginan udara Atau cooler nya juga Terus baru masuk ke head Ada plus nya juga Sirkulasi jalur Jalur oli itu lebih bagus Lebih lancar dibandingkan Sama Jalur kesini Atau kesini Oh iya disini kan Ada dua nih Dua yang jalur oli Nah itu kita tutup apa enggak Sebagusnya ditutup Itu tutup yang bagian mana Yang naik kesini berarti Jalur oli nya yang ditutup yang naik Oh iya Yang satu inti Yang satu untuk bau Bau blok Ya Yang satunya lagi Kertas Jalur oli Jalur oli nya Ya Dua polong itu Satunya untuk jalur oli Yang satunya buat Iya 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 Berarti yang ditutup yang Yang oli lah Oh iya iya oke oke Yang bau Yang bau nanti nggak bisa Ya inilah Abison Kita tuh nggak Bisa Kenceng diantara motor balap Tapi cuma bisa kenceng diantara Teman-temannya dia Iya Oh ini Perkiraan habis berapa ini ya Perkiraan sih Bisa Sampai Tergantung sih ya sebenernya Iya sih Kalau masalah ini Tergantung Kalau pakenya yang biasa Atau yang murah Iya Atau yang lain gitu kan Tergantung Soalnya ini barang yang mahalnya Yang ini Iya iya Nah biasanya kan Pada pake Satria FU Cuman terlalu kecil Menurut saya ya Kalau ini kan Ada berapa skat tuh Satu Satu Dua Tiga Empat Tiga 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 ya kalau masalah Jadi lebih Mendinginkannya lebih Lebih efektif Berarti kalau yang Biasanya yang ambil di filter ini Jadi Oli start dari sini Langsung naik kesini Turun lagi kesini Sama aja Boong ya masuk sini Sama-sama aja Panas berarti ya Iya Jadi enggak Enggak Mendinginkan Dulu emang Mendinginkan Langsung kesini Oh iya Oke Jadi kalau masuk kesini Udah langsung dingin Udah langsung didinginkan Sama pular kan Siap Kalau untuk Biaya mungkin sekitar 800-900an lah Oke Kita lihat kesamping Sebelah sana ya Oh Ini selangnya Selang bukan selang biasa ya Ini Bisa tahan berapa 300 PSA ya Ini bukan selang Biasa Yang biasa buat bensin Bukan itu Ini selang khusus Beak waktu naik Oke sekian dari Kita CMS Bagi yang mau nanya-nanya Silahkan Komen di bawah Oh jangan lupa subscribe Untuk Tentang Bison Insya Allah Kalau ada Terobosan-terobosan baru Kami bakalan upload Go Terima kasih semuanya See you